Kekuatan itu datang dari cinta yang membuat kita strong bahwa cinta itu sudah ada di dalam diri kita kita gak memerlukannya dari luar dia ada di dalam diri kita pikiran menciptakan perasaan perasaan-perasaan itu kemudian menciptakan tindakan-tindakan kita pikiran, perasaan, tindakan pikiran, perasaan, tindakan, dan hasil pikiran yang kita ulang-ulang-ulang itu menciptakan memori-memori emosi-emosi dan dia menjadi bagian dari subconscious mind kita adalah makhluk yang memiliki magnetik jadi pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita dan tindakan kita itu semua punya efek magnetik artinya kita menciptakan gitu Terima kasih sudah datang kembali di Ngaji Rosok saya tuh kemarin waktu ikut meditasi self-love di komunitasnya Mas Wisnu namanya Selabang itu tuh pokoknya keren banget itu satu-satunya meditasi yang memang benar-benar berkesan dalam diri saya gitu ya bahkan yang kedua saya ajak anak dan istri gitu tapi belum sampai selesai gitu mereka pada tertidur semuanya gitu tinggal saya yang bertahan gitu nah tentang apa tuh namanya gerakan atau komunitas yang dikerjakan Mas Wisnu itu sebenarnya apa sih yang ingin dicapai gitu visi besarnya, visionnya itu apa gitu Mas? visi besar saya saya sangat berkeinginan untuk setiap jiwa itu kembali mencintai dirinya setiap jiwa itu kembali ke fitrahnya mereka itu adalah cinta kan adalah love untuk mereka bisa mencintai diri mereka karena semua teori, semua buku mengatakan bahwa jika orang, seseorang mencintai dirinya bukan hanya problem berhasil mereka atasi problem itu bahkan menjauhi mereka tidak hanya sekedar diatasi tapi justru hidup tanpa problem karena problemnya jauh dari diri kita problemnya menjauhi mereka oke karena yang mereka praktik mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka memahami jalan pikiran mereka perasaan-perasaan mereka mereka pahami mereka tahu bahwa emosi-emosi itu tidak lebih dari memori-memori yang datang dari masa lalu dan kemudian karena mereka punya cara untuk mengatasinya mereka tahu mengendal emosi-emosi itu mereka tidak suppress mereka tidak mengekspresikan emosinya sesuka hati mereka dan mereka bahkan tidak pernah lari dari emosi-emosi itu tetapi mereka ingin sekali menghadapinya dan belajar dari emosi-emosi mereka bahkan mereka tahu bahwa jiwa-jiwa yang datang dalam kehidupan mereka itu bukan sembarangan orang adalah guru-guru kehidupan yang membuat mereka bisa belajar meningkat kualitas cintanya mereka kepada orang-orang itu kepada Tuhan kepada alam dan kepada semesta dan itu yang membuat mereka menjadi lebih hidup dalam berkesadaran nah komunitas yang tadi mas Hendra tanyakan ini adalah komunitas yang oke pertanyaannya mungkin kenapa harus komunitas dan kenapa teman-teman yang mendengarkan self-love awareness sebelumnya menganggap bahwa kok bahasanya susah ya ilmunya ketinggian ya itu sudah kita dengarkan puluhan tahun yang lalu semua orang ketika kita berbicara tentang jiwa tentang spiritual mereka menganggap itu sesuatu yang sulit sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu itu pola pikir yang sudah harus kita tinggalkan karena sekarang dalam komunitas itu kita semua adalah orang-orang yang sama punya pembelajaran hidup yang berbeda-beda tapi kalau kita sharing pelajaran kita kita bisa ikut caring terhadap orang lain dan orang lain yang mendengarkan juga belajar dari persoalan itu karena bahasanya kita sudah mulai mulai samakan gitu kita punya pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian yang sama itu sebabnya harus community dan komunitas itu kalau energinya dibesarkan mereka punya kemampuan untuk saling menyembuhkan sama lain bahkan sekarang kita membuatnya menjadi kalau dulu dulu itu yang kita body-body saya saya bersahabat dengan mas Hendra saya tahu saya punya sahabat yang lain sekarang kita bikin menjadi tiga orang triangle energy bubble jadi tiga energy bubble itu pekerja sama saya mas Hendra semua satu lagi tiga orang itu kita adalah orang yang bisa sharing saya membangun rasa percaya saya dengan mas Hendra dan mas Hendra orang yang mungkin sebelumnya saya gak kenal tapi saya bisa belajar dari mas Hendra mas Hendra bisa belajar dari saya kita sharing pengalaman kita dan boleh jadi bukan saya yang punya solusi bagi bagi mas Hendra mas Hendra yang bahkan dengan pengalaman-pengalaman yang sederhana itu jawaban-jawaban dari apa yang saya cari nah itu artinya kan kita memberdayakan semua orang dengan kemampuan yang mereka miliki supaya mereka bisa bekerja sama contoh yang paling besar kalau tiga orang ini bisa bekerja sama dalam satu community maka komunitas itu bisa bekerja sama dalam satu organisasi sama juga dengan perusahaan jangan mimpi satu perusahaan, satu departemen bisa bekerja sama antara satu dan yang lainnya kalau dua orang antara leader sama sekretaris antara suami dan istri dan anak tidak bisa bekerja sama oke lalu tanda-tanda atau kemudian parameter bahwa saya itu sudah benar-benar bisa self love gitu ya mencintai diri saya itu parameternya apa mas? self love itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyadari dan mengembangkan dia sadar kemudian dia kembangkan bahwa the eye the eye itu saya saya itu bekerja dari hati dan jiwa dan dia mencintai dirinya dari hati dan jiwa bukan dari kepalanya karena selama ini selama ini kepala kita kita gunakan se sehebat-hebatnya sampai lupa bahwa kita punya potensi yang lain adalah hati dan jiwa hati dan jiwa nah sehingga the eye itu menyadari bahwa dia kembali menjadi diri yang autentik setidaknya dia menyadari bahwa bahwa saya adalah sumber kebaikan saya adalah sumber cahaya sumber kesadaran dari hidup yang saya jalan itu contoh yang paling sederhana jadi kalau pertanyaannya bagaimana saya tahu bahwa saya memiliki self love artinya saya tulus saya mampu menerima kalau saya punya persoalan kalau saya punya persoalan saya tidak serta-merta menyalahkan orang lain karena orang yang gak sadar dan yang gak sayang dengan dirinya sangat dengan mudah menyalahkan orang lain dan bahkan dia gak belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupannya kalau orang menyayangi dirinya itu berarti dia bekerja dengan soul love jadi jadi self love itu itu sama dengan soul love jadi jiwa yang mengaktifasi dirinya dengan cinta lawannya itu adalah ego love karena love itu cinta itu adalah menggerakan dia drive menggerakan menggerakan mobil menggerakan seluruh sistem dalam tubuh kita jadi bayangkan kalau orang yang self love artinya orang yang menggerakan hidupnya dari jiwanya kalau ego love dia menggerakan hidupnya dari ego ego itu diciptakan oleh siapa diciptakan oleh diri kita sendiri kan diciptakan oleh pikiran-pikiran kita sendiri kan rasa takut diciptakan oleh siapa oleh rasa takut dan pikiran oleh environment kita dilahirkan sebagai jiwa yang yang lembut yang polos yang murni yang putih kita semua sudah tahu environment lingkungan kita yang memberikan informasi-informasi itu masuk melalui five senses kita lalu menciptakan identity-identity yang kita miliki tentang diri kita sehingga kita gak menyadari bahwa jiwa kita itu kita abaikan jadi secara spiritual kita itu semua dilahirkan strong atau kuat betul gak? iya kalau spiritual strong itu artinya apa? spiritual itu kan jiwa jadi kekuatan itu datang dari cinta yang membuat kita strong bahwa cinta itu sudah ada di dalam diri kita kita gak memerlukannya dari luar dia ada dalam diri kita dan rumahnya kediamannya sehingga sananya ada di dalam hati dan jiwa nah itu yang mau di mau di accessible mau di mau di kita mau kembali ke situ dan bekerja dengan itu karena itu adalah fondasi dari kehidupan kita oke lah kalau kita sebut dalam semua agama semua agama mengajarkan agar makhluknya beriman kan iya benar bagaimana anda beriman kalau fondasinya gak ada cinta nah kebanyakan kita belajar kemana-mana akhirnya lupa bahwa esensi esensi keimanan itu harus ada ada cinta di dalamnya oke 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 nah kemudian mas wisnu karena ketika kita berbicara soal apa itu namanya spiritual itu ya terkadang saya melihat ada dikotomi yang cukup miris begitu guru spiritual di dewa-dewakan di puji-puji over gitu terkadang seolah-olah itu konsekuensi logisnya si murid itu gak akan mampu menyaingi si guru spiritual gak akan bisa mencapai seperti pemahaman dan kesadaran sang-sang guru gitu itu terjadi di mana-mana gitu nah gerakan yang dibangun mas wisnu ini dengan komunitas ya selabang ini selabang community ini yang banyak diikuti teman-teman baik di Indonesia di Malaysia itu tuh untuk memberikan edukasi bahwa kemudian siapapun bisa tercerahkan tanpa kemudian harus diajari orang lain begitu kah karena semuanya sudah ada di dalam diri gitu apakah seperti itu mas ini kalau kita bicara tentang konsep guru itu biasanya ada di padepokan 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 pengajian itu selalu ada guru ya of course kita harus menghormati guru karena kita belajar dari setiap guru tetapi di dalam self-love awareness kita belajar bahwa guru yang hebat adalah guru yang berhasil memampukan setiap muridnya agar mereka mampu menghidupkan kekuatan batinnya kekuatan jiwanya karena karena boleh jadi murid-murid itu jauh lebih hebat daripada seorang guru bagaimana mungkin kita bisa disebut sebagai seorang guru kalau kita tidak punya murid jadi yang membesarkan guru itu murid yang membesarkan guru itu adalah murid murid guru tidak usah tidak usah juama tidak usah tidak usah gagah-gagahan mengatakan kamu adalah muridku karena boleh jadi sang guru itu juga belajar dari sang murid jadi guru yang hebat itu adalah menurut saya adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mengajari murid-muridnya agar menghidupkan kekuatan cinta dari jiwanya karena dengan begitu oke kalau murid itu sudah bekerja dengan jiwanya dia menghormati gurunya iya dong pasti otomatik kan dia menghormati gurunya kalau guru itu mengajarkan murid-muridnya dengan jiwanya kira-kira murid-muridnya akan meninggalkan meninggal gurunya enggak kira-kira kalau guru itu menyayangi sepenuh hati generosity dengan kemurahan hati kepada murid-muridnya murid-murid itu mau enggak meninggalkan gurunya kalau toh akhirnya murid itu harus meninggalkan gurunya jangan sedih hai para guru karena murid itu dia memiliki visi hidupnya sendiri tapi dia tidak akan pernah melupakan bahwa dia pernah belajar bersama kita jadi guru-guru enggak usah takut kalau murid-murid itu akhirnya meninggalkan apa namanya apa itu pada pokannya terus dengan lihat tuh manusia tuh dia tuh bisa besar kayak gitu kan karena dia belajar bersama saya enggak perlu enggak perlu dia besar kayak gitu karena dia punya pilihan hidupnya sendiri yang membuat dia besar bukan kebetulan aja dalam kehidupannya dalam perjalanan kehidupannya mampir kepada epokan kita untuk kita belajar bersama-sama oke sorry aku potong mas Wisnu tapi aku tuh kemana-mana selalu mencari ini sih apa tuh namanya seorang guru yang bisa memadukan antara skill dalam konteks berkesadaran belajar spiritual itu tuh supaya bisa imbang dengan finansial gitu ya jadi karena pada saat kita meditasi ATM nggak ada masalah itu juga enak Mas Wisnu itu bisa tenang gitu ya mimpi-mimpi anak terwujud semuanya itu bahagia juga kita sebagai orang tua gitu nah apakah kemudian di self-love meditasinya Mas Wisnu ini bisa nggak sih mengakses rahasia-rahasia supaya kemudian kita itu bisa ngedapetin mimpi-mimpi kita itu dengan cara yang mudah gitu ya menjadi magnet uang rezeki dan seterusnya itu mungkin bisa di eksplor dulu gitu itu yang itu yang sebetulnya pertama pengetahuan tentang manifestasi itu hari ini bukan lagi menjadi satu rahasia dulu guru-guru itu menganggap sebagai sebuah rahasia sekarang udah nggak bukan rahasia lagi semua pengetahuan itu sudah dibicarakan di seluruh dunia informasi kita itu banyak sekali dan sekarang adalah saatnya bagi dunia pada epokan kita untuk kita belajar teknik-teknik yang pertama dari pertanyaanmu itu memberi jawaban bahwa kita adalah makhluk yang punya kemampuan untuk membuat kreasi menciptakan apapun yang kita ciptakan itu akan kita dapatkan karena kita punya potensi-potensi itu potensi kita terhadap pikiran potensi kita terhadap rasa terhadap tindakan dan hasil-hasil yang kita dapatkan jadi di selabam kita belajar tentang cara kerja pikiran manusia adalah pikiran manusia adalah manusia yang diciptakan Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan yang luar biasa adalah pikiran apakah orang menyadari cara kerja pikiran harus tahu cara kerja pikiran karena segala sesuatu yang kita kita hadapi dalam kehidupan ini dimulai dari pikiran pikiran menciptakan perasaan perasaan-perasaan itu kemudian menciptakan tindakan-tindakan kita pikiran perasaan tindakan perasaan tindakan dan hasil pikiran yang kita ulang-ulang-ulang itu menciptakan memori-memori emosi-emosi dan dia menjadi bagian dari subconscious mind dan subconscious mind itu adalah tubuh visi kita full of the memory dia yang menciptakan tindakan-tindakan kita sadari enggak harusnya kita menyadari itu untuk kita bertindak untuk mendapatkan hasil jadi kalau kita tanya ke orang-orang apa yang apa yang menjadi akibat daripada tindakan adalah hasil hasil itu disebabkan oleh apa? tindakan tindakan disebabkan oleh apa? oleh perasaan perasaan disebabkan oleh apa? oleh pikiran jadi pikiran perasaan tindakan dan hasil itu adalah cara kerja pikiran jadi sekarang kita tahu bahwa pikiran perasaan tindakan dan hasil itu adalah state of being state of being itu keberadaan kita dari hasil kreasi kita sendiri oke jadi kalau hari ini anda enggak punya uang anda enggak berhasil hidup anda begitu-begitu aja itu berarti anda masih hidup dengan pola pikir perasaan tindakan yang sama seperti kemarin dan itu enggak bisa mencipta itu sebabnya kita perlu kesadaran lalu pertanyaan kemudian jadi kesadaran itu apa ya? kesadaran itu adalah kemampuan yang kita miliki untuk menyadari pola pikir kita pola rasa kita yang menciptakan emosi-emosi kita pola tindakan kita dan hasil-hasil yang kita dapatkan itu adalah kesadaran kesadaran dengan soul itu sama enggak sih? nah kesadaran dengan soul itu sama sebetulnya sama di selabang kita men-simplify menyederhanakan istilah-istilah itu supaya jangan membuat orang bingung oke 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 jadi hal pertama yang harus kita kita sadari di dalam selabang itu sama-sama seperti semua semua kursus lah semua padatokan iya iya pertanyaan pertama yang harus dijawab di setiap kursus yang kita datangi itu adalah who am i siapa saya kalau kita berhasil menjawab pertanyaan itu maka kita bisa pergi ke pertanyaan berikutnya iya dan biasanya banyak orang pertanyaan yang pertama itu blur membingungkan misalnya itu pertanyaan yang selalu saya saya tanyakan siapakah masendra siapakah dirinya ya kalau sekarang jawabannya ya aku ya yang sejati ya kesadaran itu tadi ya soul itu tadi ya kita yang sejati adalah kesadaran yang soul consciousness consciousness awareness love love itu kan adalah kita kan iya tetapi orang ketika ditanya umumnya ketika ditanya saya orang bingung terus pertama kalau ditanya saya 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 henry saya datang dengan nama kamu ya saya seorang ayah yang bekerja sebagai direktur bla 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 itu jabatan kamu bukan kamu besok-besok jabatannya akan hilang ya kan namamu juga bisa kamu ubah betul betul saya fisik saya pikiran saya fisik jadi semua orang ketika menjawab siapa saya cenderung mengedepankan identitas material personalitas identitas material identitas material itu mereka kedepankan itu yang menyebabkan orang seringkali kecewa dengan kehidupannya karena mereka tidak menemukan jawaban siapa diri mereka tapi kalau mereka mengetahui bahwa saya adalah soul saya adalah consciousness saya adalah love itu kan sesuatu yang lebih besar kan bahkan sekarang kalau kita belajar map consciousness map consciousness itu orang yang paling terkenal bicara tentang map consciousness dan diikuti oleh semua orang itu adalah dokter David Hawkins semua semua guru-guru membicarakan tentang map mapnya David Hawkins kita kesadaran itu Hawkins dengan sederhana mengatakan bahwa antara tubuh dan pikiran mana yang lebih besar pikiran pikiran lebih besar tetapi kita lebih membesarkan tubuh benar materi antara pikiran dan consciousness soul love mana yang lebih besar consciousness consciousness yang lebih besar jadi Hawkins mengatakan kalau anda ingin mengubah tubuh pergilah ke pikiran ke mind karena semua program itu sudah ada di mind dan dan sekarang neuroscience dengan jelas mengatakan bahwa tubuh fisik kita itu adalah subconscious mind adalah pikiran bahwa sadar dimana semua program-program yang kita terima dari five senses kita dari lingkungan dari usia 0 sampai 35 tahun sampai usia hari ini semua itu sudah ada di dalam memori-memori di tubuh kita 95% 95% mind kita atau tubuh kita dikendalikan oleh memori-memori kita hanya punya 5% 5% itu adalah pikiran waras kita itu sebabnya tidak usah kaget kan kalau sekarang kita melihat banyak orang yang gak waras iya karena mereka mengendalikan mengoperate kehidupannya secara subconscious mind automatically dan emosi-emosi memori-memori itu dikendalikan secara subconscious mind itu sebabnya kita melihat orang marah automatically orang memaki automatically orang jemburu automatically orang mengambil hak orang automatically orang menghianati automatically semua otentik gak semua 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 yang kita lakukan otomatik itu otentik gak gak otentik karena tidak ada kesadaran di dalamnya dan semua dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan egocentris sudah saking biasanya saking biasanya dan kita bersyukur pada Hawkins karena Hawkins mengatakan bahwa semua kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya sudah kita tidak lagi perlukan itu bekerja di level bawah sadar dan dia bekerja sebagai kekuatan ego dan orang egois itu sadar gak sih enggak 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 sadar mereka enggak sadar karena mereka frekuensi energinya berada di lower level frekuensi yang rendah dan sekarang kita sudah tahu bahwa kita ini ini adalah magnetic human being kita adalah makhluk yang memiliki magnetik jadi pikiran-pikiran kita perasaan-perasaan kita dan tindakan kita itu semua punya efek magnetik artinya kita menciptakan selamat menikmati Terima kasih telah menonton